Anda masih bersama kami dalam INews Papua. Kementerian Investasi BKPM menggelar promosi investasi pada sektor hilirisasi. Kegiatan forum bisnis dalam rangka promosi investasi pada sektor hilirisasi dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dengan menghadirkan pembicara dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio, Kepala Dinas SDMPM, dan PTSP Solayan Murib Tabuni. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam mengembangkan hilirisasi di Papua dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, sektor, swasta, dan masyarakat, tantangan tersebut bisa dapat teratasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Ronald Antonio mengatakan, forum bisnis dalam rangka promosi investasi pada sektor hilirisasi ini sangat baik sekali, di mana dari Kementerian Investasi ingin mempromosikan peluang investasi di Papua. Dalam hal hilirisasi, dirinya merasakan kegiatan seperti ini sangat baik sekali, karena membuka wawasan terkait apa yang masyarakat pertanyakan soal smelter. Dan pengembangan berikut akan dibangun di mana, kemudian hilirisasi berikut tentang perkebunan, pertanian, juga peternakan. Saat ini, Kadin sedang membangun kerjasama dengan pemerintah Indonesia, bersama pemerintah Papua New Guinea, telah melakukan kerjasama dan saat ini tengah berjalan. Forum ini sangat baik, yaitu mereka dari Kementerian Investasi ingin mempromosikan peluang-peluang investasi di Papua dalam hal hilirisasi. Saya rasa acara hari ini sangat luar biasa, dan ini membuka pertanyaan dan segala macam yang masyarakat selama ini pertanyakan, di mana mereka mempertanyakan tadi seperti contoh tentang smelter, agar kita sudah memberikan penjelasan tentang kenapa harus... Renal juga minta agar tambang-tambang kecil yang beroperasi di sejumlah daerah di Papua diperhatikan, dalam arti diakomodir hasilnya, kemudian dikoordinir penjualannya ke pabrik. Ketika ditanya soal hambatan investasi di Papua, dirinya mengungkapkan, hal itu tak dipungkiri, apalagi hambatan itu berasal dari ketidakpastian lahan. Ini merupakan tugas pemerintah untuk segera diurus, Selain itu, masalah keamanan, masuknya investasi di Papua berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja, sehingga membuat pendapatan yang diterima masyarakat menjadi baik. Dari Kabupaten Jayapura, Korelia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.